Intro Halo Sobat Reputanam.com Kembali bersama Jacob Barizari News Flash pukul 18.00 Kami telah menyiapkan 3 berita terkini untuk Anda Berita pertama datang dari Budi Genawan yang mempersiapkan 50 pengacara untuk hadapi sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Genawan telah melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK Menghadapi sidang itu, Kepala Lembaga Pendidikan Polir tersebut telah menyiapkan 50 pengacara Fredrik Yunadi selaku kuasa hukum Budi menilai KPK telah melakukan kesalahan dalam menetapkan Budi Genawan sebagai tersangka Menurutnya, KPK telah menggunakan pasal yang salah dan kliennya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka KPK sebelumnya telah menetapkan Budi Genawan sebagai tersangka pada selasa 13 Januari 2015 Atas dugaan terlibat transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar Fredrik juga yakin bahwa kliennya tidak bersalah Karena kasus yang dilakukan oleh Budi Genawan tersebut telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri dan dinyatakan bersih Berita berikutnya datang dari kasus Bambang Wijoyanto Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Wijoyanto mengadu ke Komnas HAM Pengaduan itu terkait kasusnya sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri Ketua tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK Komnas HAM Nurholis mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah-langkah penyelidikan Di antaranya akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keketerangan Salah satunya Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso pada Kamis 29 Januari 2015 Selain memanggil Badan Reserse Kriminal Polri, tim penyelidikan Komnas HAM juga akan memanggil Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar Pemanggilan Ujang berkaitan dengan sangkaan Badan Reserse Kriminal kepada Bambang Wijoyanto Atas dugaan pengaturan saksi-saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang seketa pikada Kota Waringin 2010 Tim penyelidikan juga akan mengundang tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Berita berikutnya datang dari dunia teknologi Pada hari ini para pengguna internet tidak akan bisa membuka lagi akses ke situs berniaga.com Pengunjung akan dialihkan ke situs olx.co.id yang sebelumnya bernama tokobagus.com Menurut keterangan yang tertulis di situs olx, berniaga.com kini telah bergabung dengan olx Tulisan itu terpampang jelas di halaman depan olx.co.id dalam sebuah banner bernuansa miru dan merah muda Saat benar tersebut diklik, pengunjung akan diarahkan ke sebuah halaman pasang iklan Yang berisi kolom-kolom untuk mengisi iklan yang Anda inginkan Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak berniaga maupun OLX Baik Sobatiputanam.com, demikian atas informasi yang telah kita sampaikan Tetap update untuk berita-berita terkini di Newsflash dalam waktu 3 jam ke depan Saya Jekwek Bareza, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih